Kalau kita nyalakan, ternyata ada kunci disitu Jadi ada push start, ini bolt starter, Honda Jepang ini Dan kalau kita nyalakan, suspensinya, lihat, separate disini Terpisah, ada dua suspensi, lampu biasa ini Lampu-lampu ini kebualan biasa untuk yang lampu saya Push start, jekernya, dan dia ada kayak handbrake ya Yang unik adalah pada saat kita nyalakan Kekang Bro Jadi, ini yang sudah dibesarkan kesampaian tadi Bagaimana ternyata hari ini, baru saja Ya, mungkin tadi sebenarnya sudah dari tadi, cuma karena rame banget Akhirnya IBB bisa mereview buat kesampaian tentang sosok ini Sebagai generasi terbaru motor listrik AHM Dan ternyata ada dua motor yang saat ini bisa kita akan bahas buat kesampaian Yang jelas konfirmasi dari AHM Motor ini akan dipasarkan oleh mereka tahun depan Ini menarik kita Oke, kita nggak akan bahas mengenai yang satunya ini Karena yang jelaskan yang satunya ini sudah sampe tahu semuanya Ini adalah PCX100 Eh, PCX100 PCX elektrik yang sudah dirilis cukup lama oleh Astro Honda Motor Dan sekarang dipajang oleh mereka Artinya apa? Sekarang mereka memiliki ada tiga motor sekaligus untuk listrik Yang sudah dipajang oleh mereka Dan kita akan membahas pada motor yang paling fresh Ini motor yang disebut sebagai Bentley dan juga Giro Ya, ini kita akan bahas yang kiri dulu, Ca Nah, jadi memang kalau saya menanya mengenai desain Ya, nggak usah banyak berharap Karena desain ini memang dipastikan nggak akan sama dengan motor-motor metik yang biasanya Ini adalah ciri khas banget motor Jepang Ya, ciri khas elektrik Jepang yang seperti ini Dan kita akan mencoba untuk mereview dari depan dulu Motor listrik yang disebut sebagai Bentley Yang pertama, Ca Kalau kita lihat dari bentuk untuk casing stangnya Sama akan diingatkan sebuah desain dari ala-ala Scooby dan Genio Karena disini ada bulat gitu, Ca ya Membulat begitu dan kalau kita perhatikan Ada sticker, Ca, Honda disini Dan sosoknya seperti ini, Ca Kalau kita lihat dari samping seperti ini Ya, bentuknya, cover stangnya Dan kalau kita lihat dari agak menjauh seperti ini Oke Dan kalau kita lihat ternyata Bagian stang-stangnya pun sudah ada Parking brake lock, lihat ini Nah, dengan satu tangan bisa cukup Dan ini ternyata kiri-kanan, Ca Nggak hanya bagian yang kanan Tapi bagian kiri pun juga ada Parking brake lock-nya Ya, jadi memang lebih lengkap ya Dan kalau kita lihat di bagian sini, Ca Memang kita nggak bisa menyalakan Karena memang nggak ada, apa namanya Nggak ada kuncinya Jadi, ya kan, bener kan Kalau kita lihat di bagian speedometernya aja Terus, kelihatan nggak sampean Ada tulisan semacam Bentar, kita lihat dulu Nah, ada kayak, disini ada R sebenarnya Mungkin nggak kelihatan ya R gitu, karena gelap, ready Dan disini ada kiri-kanan lampu sen Ya, ada indikator Amtala, mungkin ini seperti standar Disini ada reset, ya Dan kalau kita lihat, memang Dia beda dibandingkan dengan umumnya Karena di panel untuk stangnya Sampai kalau menemukan ada kayak R disini, Ca Ada R, ini untuk yang R itu untuk yang mundur Ya, jadi kalau nggak salah demikian Karena memang kita nggak ada edukasi sama sekali Tentang motornya seperti apa, detailnya Tapi yang jelas seperti sosoknya Oke, dan kalau kita lihat Di bagian samping kiri Kita akan menemukan ada Tombol R disini Ya, mungkin ini adalah starter Maksudnya sudah di on-in ya Disini ada tambol R untuk mundur Dan di bagian sini lampu high beam, low beam Dan disini adalah Lihat nih, apa namanya Untuk lakson Lampu sen kiri-kanan Oke Dan jika kita lihat di bagian sini Sampai kita menemukan ada kunci Ya, starter Kunci untuk meng-on-kan Ya, bahasanya demikian Meng-on-kan Menghidupkan, Ca Ada shut atau tutup Shutter key lah Sama dengan biasanya Dan disini ada cantor untuk belanja Jadi gitu Dan di bagian sini Kita akan menemukan ada DC outlet Jadi bukan USB charger Tapi DC outlet Dan disini memang bener Kan tuh kan Ini memang Jepang banget, Ca Lihat nih Masih ada Buruk-buruk Jepangnya Ya Dan kita lihat Ada tulisan 10 kg belanjaan Untuk bagasinya Kementara untuk yang bawaan 1 kg dicantolin bolehnya Ya Itulah Ya, karena bahasa kanji WP nggak terlalu paham Dan yang jelas Informasi ini memang Berkaitan dengan motor ini Ya, sementara untuk roda-rodanya Ukurannya adalah depan 90x90 12 inci Sementara untuk yang belakang 110x90 10 inci Kekala demikian Wah, ternyata lebih kecil Yang depan Apa yang belakang ya Nah, jadi gitu Dan kalau kita lihat Di atas seperti ini, Ca Sosoknya Oke Nah, yang lucu adalah Bagian sini, Ca Ada tulisan Bentley Dan sampai kita menemukan Untuk roda-rodanya ya Oh ya, kita lampu dulu deh Ini belum kita solot Lampunya jadi dia menonjol, Ca Udahnya menonjol ke depan Dan di sini Sampai kita menemukan Ada semacam Tuh kan Ada semacam kayak Lampu yang menonjol begitu Sudah LED Termasuk juga lampu Sanya LED LED gitu Ya, jadi menonjol ada LED Dan di sini Sampai kita menemukan Ada fender Vendor-vendornya ya Lihat nih Ya, kalau kita perhatikan Vendor-vendornya ini Membulat bentuknya Dan roda-roda seperti ini Yes Ini iblis cukup Apa, tertariknya Di bagian sini nih Ternyata Untuk bagian pengremanya Dia modelnya tromo, Ca Kayak lagi Tidak ada edukasi apapun Tentang Udah kini, Ca Ya Oke Terus Kita coba untuk Lihat dari sini Nah, itulah Dari bagian sini, Ca Oh ya, ini lampu-lampu Ternyata ini ada kuncinya Kang Mas ya Coba kita Nyalakan kuncinya ya Ini apa sih Coba kita Nyalakan Ya Ternyata ada kuncinya disitu Yes Jadi ada Push start Ini bolt starter Ya Ada disini Charging Atau baterai Statusnya Tinggal berapa Kalau disini ada Kilometernya Dan ini speednya Itu aja Yang lain-lainnya gak ada Jadi kalau kita lihat Nah, ini lampu-lainnya Yes Ini cakep sih Bibi-bibi Cakep ini Maksudnya Finishingnya ya Dan kalau kita Nyalakan untuk lampunya Demikian Sosoknya Yang unik adalah Pada saat kita nyalakan Lampu-lainnya ada Soalnya cetek 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 gitu, Ca Lucu juga nih Di belakangnya Seperti ini Belakangnya Tuh Nah Ya Ini masih bulan biasa ini Lampu-lampunya Kebulan biasa Untuk yang lampu-senya Tuh Ya Modelnya memang Unik banget sih Lihat nih Untuk bagian roda-rodanya Ibi sayang Gak bisa nyorok dari jauh sih Karena kita Sempit banget posisinya Dan disini Untuk Membawa barang bawaan Geri banget dia Lihat nih Nah, kayak gini Ya Very unik Jadi Seperti itu Kira-kira Ya itu Untuk mundur Dan Gak tahu Sudah Hackel starter Nah Pustad Nah Karena mungkin Standar ini Ya Karena demikian sih Ya Ini adalah Yang Honda Yang bernama Honda Bentley Dan Lebih serif Dibandingkan Dengan Yang satunya Kita lihat Dari samping sini Ya Sockbacker-nya Kita lihat Kita lihat nih Wah Sudah mau Selesai Ini cak Sockbacker-nya Nah Set-set-nya Bagian samping Dan dia belum Adjuster Pastinya Dan kita lihat Di bagian sini Bagian Apa namanya Ini Penggeraknya Cakep ini Dan ternyata Kalau yang unik Adalah Bagian ini Nah Bagian Fendernya Ternyata Dia sampai Ke belakang Kalau kita lihat Dari jauh Seperti ini Sosok dari Bentley Yang di Perkenalkan oleh Honda Hari Hari Barusan Nah Yang kedua adalah Giro Ini Giro Lebih unik lagi Karena dia ternyata Ada kayak Ini buat Bawa barang-barang Yang jelas Jadi gede banget Ini buat Barang bawaan Mungkin buat Mobilitas Mungkin ya Dan ternyata Dia sama ya Posisinya Dan dia ada kayak Handbrake ya Kasih demikian Di sini Handbrake Saturki masih Lain-lainnya sama ya Bagian ujung-ujungnya Sini sama Ada perbedaan Ya Dibandingkan dengan Yang Bentley Sementara yang Giro ini Perbedaannya adalah Bagian sini saja Bagian belakangnya Atau bagian untuk Bawa-barangnya Lebih gede dia Nah seperti ini Sosoknya Ya Dan kalau kita lihat Di sini Sudah ada Apa namanya USB flash disk Yang lain-lainnya Sama Totally sama Kita duduk di sini pun juga Wah rasanya relax banget Enak banget di sini Tuh kan Enak relax banget Ini ada handbrakenya Yang lucu nih Ya Oke Dan kita lihat Oh iya ini motor Gak ada standarnya Karena memang sudah Kakinya Eh kaki lagi Roda maksudnya Sudah rodanya ada Tiga Suspensinya Separate di sini Terpisah Dia ada dua suspensi Nah Ya kan Menarik banget nih Jadi kalau kita lihat Di belakang seperti ini Jadi ini lebih kepada Untuk ngangkut-ngangkut ya Cak Sepertinya demikian Nah Oke Jadi Cukup menarik soalnya Kita lihat Honda ini berusaha Menawarkan sesuatu yang berbeda Motor listrik yang berbeda Dan yang pasti adalah Bagian joknya gede banget Situ cak Joknya gede banget Lihat nih Ini bagian ujungnya Mukanya Masih sama dengan Giro dan Bentley Termasuk juga Oh ini berbeda Dari sininya Nah Perangkat remnya Ini tromol Hanya satu Yang tadi kan ada dua Lihat tuh Ada dua apa namanya Nah disini kan ada dua Sling nih Kalau ini enggak Ini hanya satu Nah hanya satu sling Dan Ternyata juga Kalau kita lihat Lampu-lampunya Identik banget Sehingga ada perbeda Nah jadi gitu Oke Kunci-kunci nya masih sama Dengan yang satunya tadi Belum smart key Jadi kalau kita lihat Sosoknya seperti ini Ini sudah pada Ditutup-tutup nih cak Jadi kita Emang gak bisa Apa namanya Lebih lama lagi nih Jadi kita lihat Dari samping Seperti ini Yes Di belakang Seperti ini Yes Oke Jadi mungkin itu aja sih cak ya Informasi WB Karena udah mau ditutup Jadi kita akan sambung lah Kapan-kapan jelas Ini diluncur oleh AHM Hari ini Oke Dari interview IWB Dengan Pak Thomas Wijaya Selaku Direktur Marketing PT Astro Honda Motor Dipastikan Bahwa mereka Akan meluncurkan Motor listrik baru Tahun depan Setidaknya akan ada Kedua yang dirilis oleh mereka Semen bisa perhatikan Desainnya Dari kacamata pribadi Ada baiknya AHM Meluncurkan Generasi motor listrik Yang memiliki desain Seperti metik-metik Yang ada di pasaran Supaya penetrasinya Lebih jos gandos Bener gak Sampian? Sekarang Semen komen Kira-kira Apakah dengan desain Seperti ini Semen serak Atau berharap AHM meluncurkan Motor listrik Dengan desain Ala Honda Beat mungkin Atau Honda B-Jek mungkin Yang harganya Lebih terjangkau Monggo Semen komen cak Yang jelas Motor listrik ini Memang sudah dipamerkan Oleh AHM Kalau dari kacamata pribadi Seharusnya nanti Motor listrik Yang diluncurkan oleh AHM Tidaklah seperti ini Merupakan pengembangan baru Semoga saja demikian Dan tentu saja Kita berharap AHM akan Melakukan gebrakan Dengan sesuatu Yang lebih tajam Untuk motor listriknya Dengan desainnya Lebih cakep Agar Semen semuanya melirik Monggo Semen komen di bawah cak Ya atau tidaknya Monggo Semen komen Mendukung atau tidaknya Opini IWP Karena dengan desain seperti ini Tentu saja Bagi kita-kita Akan sangat sulit Untuk melirik Kecuali desainnya Alah Honda Beat Atau Honda BGX Atau mungkin Honda Vario Monggo Semen komen di bawah cak Terima kasih atas dukungan di bawah scale Maboros Maboros Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton